PUTRI WULANDARI PUTRI WULANDARI Ketahuan ya Tipikal anak alay di waktu itu ya Dikit-dikit kalau ada masalah bikin status Facebook Setiap hari putri itu naik sepeda motor kalau berangkat ke sekolah Seperti biasa dia selalu berpamitan kepada kedua orang tuanya jika akan berangkat ke sekolah Pada tanggal 29 Maret 2014 hari yang naas itu pun datang Putri yang berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat ke sekolah Tidak kunjung pulang hingga larut malam Orang tua putri pun panik dan bingung karena anak gadisnya belum pulang sekolah hingga larut malam Mereka bingung kemana anak gadisnya itu berada Hingga akhirnya pada tanggal 30 Maret 2014 Orang tua putri melapor ke kantor Polresta Pontianak Tentang kehilangan anaknya tersebut Dan tidak butuh waktu lama Esoknya tanggal 31 Maret 2014 Polisi menemukan sesosok maik remaja wanita Yang berada di semak-semak di kawasan Parit Tengkora Di Wiraya Uburaya sekitar 100 meter dari jalan arteri Supadio Kemudian polisi menghubungi orang tua putri Untuk mengidentifikasi Apakah mungkin jasad remaja wanita yang ditemukan itu Adalah putri wulandari Yang beberapa hari lalu dilaporkan menghilang Setelah mengidentifikasi Betapa terkejutnya kedua orang tua putri Bahwa benar jasad remaja wanita itu adalah Anak sulung mereka yang beberapa hari lalu Telah dilaporkan menghilang Jasad remaja wanita itu bernama putri wulandari Seseorang telah menghilangkan nyawanya secara brutal Berita pembunuhan putri wulandari ini pun viral di sosial media Dan mengeparkan penduduk Pontianak Sementara itu Tanpa berlama-lama Polisi langsung melakukan investigasi Mereka mendapatkan informasi Terakhir kali putri pergi dengan pacarnya bernama Nanang Suprayogi Dan temannya Nanang yang bernama Uco Polisi kemudian mencari kedua remaja yang berusia 16 tahun ini Tanpa kesulitan Polisi menemukan Uco yang selalu nongkrong di warnet Kemudian Uco langsung digiring ke kantor polisi Untuk diinterogasi Meski sempat membanta saat diinterogasi Uco akhirnya mengakui bahwa dia dan Nanang lah Yang telah menghilangkan nyawa si putri wulandari Pencarian polisi pun berlanjut kepada Nanang Suprayogi Polisi kemudian mengamati Facebook Nanang Suprayogi Di akun Facebooknya Nanang memakai nama Nanang Silembe Dalam bahasa Pontianak sendiri Silembe artinya Cuek, santai, dan tidak pedulian Selain sadis dan keji Ternyata Nanang Silembe ini alay juga ya Pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 Pukul 4 subuh Polisi akhirnya berhasil menangkap Nanang Di Sungai Pinyu, Mentawah, Kalimantan Barat Tadinya polisi sempat tidak mengenali wajah Nanang Karena saat dilihat foto-fotonya di Facebook Wajahnya terlihat putih dan ganteng Sedangkan wajah aslinya Yang ditulis oleh media setempat adalah Kucel hitam dan pende Polisi sendiri mengenali Nanang Berbatokan dari tato yang ada di tangannya Dan ternyata benar Remaja yang kucel hitam pendek bertato itu Dipastikan bernama Nanang Suprayogi Atau Nanang Silembe Saat polisi menginterogasi Keluarlah sebuah pengakuan yang mengerikan dari Nanang Seperti yang tertuang di dalam BAP Beginilah pengakuannya Semua berawal pada hari Jumat siang 28 Maret 2014 Sepulang sekolah Nanang dan Putri Serta Uco pergi menggunakan sepeda motor ke kawasan Parit Tengkora, Ubu Raya Jaraknya sekitar 20 menit dari kota Pontianak Di sana di atas sepeda motor Putri Nanang dan Putri itu melakukan wik-wik Kalian semua pahamkan wik-wik itu apa? Tidak perlu saya jelaskan ya Sementara itu dari jarak sekitar 15 meter Uco jadi penjaga untuk mengawasi sekitar Luar biasa sekali peran si Uco ini ya Menurut pengakuan Nanang kepada penyidik Usai melakukan wik-wik Nanang memaksa Putri untuk melayaninya lagi Wah bahajingan si Nanang ini ya Namun si Putri menolaknya Putri berkata kepada Nanang Masih gak puas kau ya Dan akhirnya mereka berdua pun sempat cek cok Setelah itu mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing Nanang sempat curhat kepada Uco Kalau dia merasa jengkel kepada Putri karena semburuan Maklum saja si Nanang Silembi ini kan banyak sekali ya teman ceweknya Dan tampaknya si Putri ini sudah mengetahui Aksi perselingkuhan si Nanang Hal ini yang membuat Nanang marah dan meradang Kemarahan Nanang ini tidak main-main Saking marahnya Nanang sampai menulis status di FBnya Cewek sialan Mati ya konjing Esok harinya Sabtu tanggal 29 Maret 2014 Sepulang sekolah Nanang mengajak Putri yang masih berseragam pramuka Mampir ke rumahnya di komplek korpori di Ubu Raya Mereka berbonceng menggunakan sepeda motor milik Putri Setiba di rumah Nanang Putri mengobrol dengan orang tua Nanang Sementara itu Nanang diam-diam mengambil sangkur di belakang Dan membungkusnya dengan koran Kemudian menyembunyikannya di balik baju Setelah itu Nanang berpamitan kepada orang tuanya Untuk pergi bersama Putri Mereka berboncengan dengan sepeda milik Putri Menuju ke Warnet untuk menjemput si Uco Sahabatnya Nanang Setiba di Warnet Putri menunggu di motor Dan Nanang masuk untuk menemui Uco Saat itulah Nanang menyerahkan sangkur kepada si Uco Pegang dulu ini Cok Kata si Nanang Selanjutnya Mereka bertiga Pergi menggunakan motor Putri Menuju rumah Uco Untuk mengambil motor si Uco Putri sendiri sama sekali tidak curiga Kalau tidak lama lagi Sesuatu yang buruk akan menimpanya Mereka sempat mampir ngobrol dengan teman-teman Nanang Sebelum kemudian melanjutkan ke kawasan favorit mereka Yaitu kawasan Parit Tengkora Di sana seperti biasa Nanang memaksa Putri untuk berhubungan Wikwik Dan seperti sebelumnya Si Uco menjadi pengawas keamanan Hebat sekali ini Uco ya Setia sekali kepada Nanang Usai Wikwik ketika Putri lengah dari belakang Nanang memiting pacarnya Putri sempat berontak Namun tak kuat dan akhirnya Putri pun lemas Belum puas Akhirnya si Nanang mengambil kayu dan memukul kepala Putri Dan akhirnya Putri pun pingsan sepertika Masih belum puas Nanang kemudian mengambil sangkur yang dititipkan ke Uco tadi Kemudian menusuk tubuh Putri Sementara Uco memegangi kaki Putri Ketika separuh sangkur terbenam ke tubuh Putri Nanang Selembe sempat berkata Maafkan sayang Ini jalan yang terbaik buat kita berdua Asuh memang si Nanang ini Setelah itu Nanang melanjutkan Menusukkan sangkurnya lebih dalam ke tubuh si Putri Mengakibatkan luka tembus ke tubuh Putri Hingga paru-parunya bocor dan Putri pun wafat Usai melakukan aksi keji itu Nanang dan Uco pergi Nanang membawa lari motor Putri Dan Uco kembali ke warnet Seperti tidak terjadi apa-apa Kepada penyidik Nanang mengaku pada selasa malam 1 April 2014 Dia melarikan diri ke sungai Binu Karena berita tentang dirinya terlibat pembunuhan Putri itu sudah viral Tapi esok harinya Rabu 2 April 2014 Polisi berhasil meringkus Nanang Selembe di sungai Binu Demikianlah kurang lebih kronologi aksi si Nanang Selembe ini Yang tertuang dalam BAB-nya Karena sangking sadisnya Nama Nanang Selembe ini jadi viral Sangking viralnya Nama Nanang Selembe ini Lebih ngetop dari nama para calak Yang namanya terpajang di sepanjang jalan Ibu Kota Kalimantan Barat Luar biasa ini ya Kolom komentar halaman Facebook Nanang langsung digeruduk netizen Ribuan Cacimaki ditujukan kepada si Selembe ini ya Banyak juga yang bertanya-tanya Kok bisa remaja yang masih ingusan berbuat keci seperti itu Hanya karena masalah sepulih Padahal keluarga Nanang dan Uco adalah keluarga baik-baik Ayah Nanang adalah anggota TNI yang masih aktif hingga sekarang Dan ibu sambungnya adalah seorang guru Sedangkan Uco orang tuanya adalah seorang PNS Jalannya persidangan kasus pembunuhan Putri Wulandari Digelar di pengadilan negeri Pontianak Secara tertutup dikarenakan Nanang Suprayogi dan Uco masih berusia di bawah umur Yaitu 16 tahun Keluarga korban dilarang masuk dan hanya bisa mendengar Jalannya persidangan dari luar ruangan Sedangkan polisi bersenjata lengkap berjaga ketat Nanang dan Uco didampingi kuasa hukum dan orang tua masing-masing Saksi-saksi dihadirkan antara lain dua teman Nanang Mereka mengenal Nanang sebagai anak yang baik Dan selama ini mereka juga tahu Nanang itu berpacaran dengan Putri Yang masih jadi pertanyaan banyak orang adalah Mengapa Nanang remaja yang masih 16 tahun Begitu bisa bersikap sadis hanya karena masalah sepele Hanya karena kecemburuan Putri Mengapa Nanang begitu tega membuatnya Bagaimana keluarga dan orang tua mereka mendidiknya Suparno ayah kandung Nanang yang hadir di persidangan Sebagai saksi menjelaskan Nanang adalah anak tunggal Dan menurut Suparno Nanang dididik dengan sangat baik Namun sejak kecil Nanang memang sudah ditinggal wafat oleh ibu kandungnya Saat itu menurut Suparno sebagai anggota TNI Dia harus tugas dinas di daerah luar kota Terpaksa Nanang kecil dititipkan kepada keluarga Beberapa tahun kemudian setelah selesai menjalankan tugas dinas Dia baru bisa mengambil Nanang untuk tinggal bersamanya Sehubungan dengan masa kecil yang buruk itu Kuasa hukum Nanang menyampaikan pembelaannya Tidak ada yang tahu apa yang dirasakan Nanang pada waktu itu Karena sebagai manusia Pasti ada indera bawah sadar Apa yang ada direkam pasti akan muncul kemudian Jaksa penuntut umum menjerat Nanang dan Ucok Dengan pasal 340 KUHB Tentang penuhan berencana Ancaman hukumannya bisa di penjara seumur hidup Atau yang teringan adalah hukuman penjara 20 tahun Menurut Jaksa karena terdakwa masih di bawah umur Maka dia akan mendapatkan hukuman setengah dari hukuman semestinya Yaitu 10 tahun Sedangkan Ucok yang membantu aksi dari si Nanang Akan mendapat hukuman separuh dari hukuman Nanang Di akhir persidangan Majelis Hakim yang menilai kondisi kejiwaan Nanang Labil Akhirnya memutuskan hukuman lebih ringan kepada Nanang Hanya penjara 8 tahun Sedangkan Ucok dihukum penjara 3 tahun Keluarga korban yang sedang menunggu jalannya pertandingan di luar Sangat tidak terima dengan keputusan Hakim yang sangat ringan kepada perdakwa Bagaimanapun juga Fonis sudah diputuskan dan kasus ini pun ditutup Beberapa tahun kemudian 7 tahun yang sudah berlalu Ini cerita berbeda teman-teman ya Pada Januari 2021 Terjadi pencurian di Toko Indomaret di daerah Klaten, Jawa Tengah Pencurian dilakukan oleh 3 orang Yang bernama Dimas, Andi, dan Yogi Andi, Dimas melarikan diri dan masih burun Sedangkan Yogi tertangkap oleh polisi Usut punya usut Menurut polisi Yogi adalah Resedivis yang baru keluar penjara Dengan status bebas bersarat Menurut keterangan polisi Nama asli Yogi adalah Nanang Suprayogi Setelah 7 tahun menjalani hukuman Pada tahun 2021 Nanang Suprayogi bebas bersarat Lalu pindah ke Klaten Bukannya tobat saat statusnya masih bebas bersarat Nanang malah jadi maling di Indomaret Nanang yang saat ini berusia 24 tahun Kembali diseret ke pengadilan Kali ini karena kasus pencurian yang dilakukannya di Indomaret Di dalam persidangan Nanang difonis 2 tahun penjara oleh hakim Berarti saat ini Nanang sudah bisa menghirup kembali udara segar dan bebas dari penjara Kita doakan saja ya Si Nanang Selimbe ini bisa bertobat dan menjalani hidupnya dengan damai Oke sampai disini dulu kisahnya Semoga saja kalian menikmatinya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Saya Alek Gembul Sampai jumpa lagi di kisah-kisah lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh